Sobat buruh hati-hati termakan hoax soal UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang katanya merugikan. Mari kita simak fakta-faktanya. Hoax pertama uang pesangon ditiadakan, faktanya uang pesangon tetap ada. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Perubahan Pasal 156 Ayat 1 Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon. Hoax kedua UMP UMK katanya dihapus padahal faktanya UMR tetap berlaku. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Perubahan Pasal 88 Gubernur menetapkan upah minimum, sebagaimana dimaksud upah minimum provinsi. Hoax ketiga UMP UMK katanya dihitung per jam, faktanya tidak ada perubahan. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Perubahan Pasal 88B Tidak ada perubahan. Hoax 4 katanya hak cuti dihapus padahal faktanya hak cuti tetap ada. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Perubahan Pasal 79 Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan minimum 12 hari kerja, juga cuti panjang. Hoax 5 katanya outsourcing diganti kontrak seumur hidup. Faktanya outsourcing tetap ada dan pekerja menjadi pegawai di perusahaan outsourcing. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Perubahan Pasal 66 Hubungan kerja antara pengusaha alidaya pekerja buruh yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian waktu tertentu dan juga perjanjian kerja waktu yang tidak tertentu. Hoax 6 Status Karyawan Tetap ditiadakan. Faktanya status karyawan tetap masih ada. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Perubahan Pasal 56 Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu dan juga untuk waktu tidak tertentu. Hoax 7 katanya perusahaan bisa mempihakkan secara sepihak. Faktanya perusahaan tidak bisa mempihakkan secara sepihak. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 90 Perubahan Pasal 151 Pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Penyelesaian pemutusan hubungan dilakukan melalui prosedur penyelesaian dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 90 Perubahan Pasal 151 Pasal 89 Perubahan Pasal 18 Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Hoax yang ke sembilan katanya gara-gara Omnibus Law tenaga kerja asing jadi bebas masuk. Faktanya tidak. Tenaga kerja asing tidak jadi bebas masuk gara-gara Omnibus Law. Tidak ada perubahan. Bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Perubahan Pasal 42 Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki pengesahan rencana dan penggunaan tenaga asing dari pemerintah pusat. Ada prosedurnya, ada birokrasinya, tidak jadi mudah. Semua ulasan adalah A1 dari butir-butir pasal UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Semoga video ini bermanfaat. Untuk Sobat Buru, hati-hati termakan hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin bikin gaduh di negeri ini. Bantu sebarkan video ini. Repost sebarkan di grup WA. Terima kasih.